Intro Puan Faruk, saya tunggu di sini sekarang juga Nggak pake lama, dad далее, dadada, dada, dadada, sasa, sasa, tap, tap, tap Siap! Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum penonton YouTube RGTI Layar Drama Indonesia Saya Fahan Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanan Wali 5 Sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment Share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali Setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Untung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rona muridku yang duraka Guntur mana? Guntur lagi ke pasar genjing Bang Untung Hah? Hehehe Gercep betul Tanpa gua suruh udah pergi sendiri Guntur, Guntur Memang murid gua yang paling taat Hehehe Harus sih Gua bisa ngingetin dia biar dia kembalik jalan Allah Bang Untung Kenapa? Shhh Diam lu Gua malas ketemu Digo Dia siapa Bang? Untung Kalo dia Kembali ke jalan Allah Pasar Al-Makmur akan jadi aman Oh gitu ya Bang Memangnya Pasar Al-Makmur gak aman Bang Selama ada si Untung Di Pasar Al-Makmur ini Orang yang lempeng jadi belok, jadi jasar, kesesat Oh pantesan Pantesan maksud lu? Lapak Bang Untung kan disini Bang Tersesat ke kontor Tersesat ke kontor Kontor? Kontor? Iya kontor Lo ngeliat untung? Liat Bang Dimana? Di kontor Bang Ini yang gua gak suka dari lu Kan lu apa ngapilang? Lu kan gak nanya Bang Liat Rambut lu pendek Bagi Kau Tersesat ke kontor 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 Nah Poy Saya belom mau pulang Masih ada Urusan Kok roman-romannya Kita samaan ya Urusannya sama Bu Oh Bu Iin, kira-kira tau gak kenapa bulewiwi bisa marah-marah. Saya? Kayaknya kita harus cari tau, Bu Iin. Soalnya, kalo kita gak tau masalahnya, bimu ngadepin bule. Bu Iin tau kan, bulewiwi itu termasuk agak langka-langka, dikarantina, dikandang, maksudnya agak aneh gitu. Iya sih. Mas Ismet bantuin bule. Bantuin apa bule? Masuk ke rumah Matona. Siap bule? Pintunya dikunci dari dalam. Nah kalo dikunci, masuk kan lewat mana bule? Emang masuk rumah harus lewat pintu? Ya terus lewat mana bule? Kan masih ada lubang angin bawah pintu. Gak cukup bule. Tikus di rumah saya cukup kok. Ismet kan tikus bule, bukannya orang. Ismet orang bule, bukannya tikus. Iya juga ya. Tregis. Mas Ismet sekarang manjat genteng, gentengnya jebol, turun ke bawah, dapetin Matona. Kalo Ismet udah dapetin Matona, keluarnya lewat genteng juga bule. Ngapain repot-repot, kan udah di dalem. Buka aja kuncinya dari dalem. Oh iya iya studies Oh yiyyaya Masing, gini aja. Mas Ismet bantuin bule bucuk, mak tona, biar keluar dari rumah. Siap bule? Putr种 ganja다�dogan bobobo ko-nja, sapap-a-sapo-sapo-sapo. Mak! MatoNah, keluar Mak! Ini Ismet Mak! Tak 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 tak. Mak! Mak Tonah! Mas Ismet, bilangin sama Mak. Kalau emak gak mau keluar rumah, Mas Sismet saya habisin. Bule! Maksud saya, jusnya emak saya habisin. Mak, mak keluar, mak. Kata bule, kalau Mak Tona gak keluar, jusnya mau dihabisin, mak. Mak, Mak Tona! Mas Sismet, bilang sekali lagi sama Mak Tona. Kalau Mak Tona masih gak mau keluar rumah, tenang, blendernya saya hancurin. Bule! Gak boleh, bule. Wih, jangan, Wih. Jangan lu rusakin, Wih. Blender gue cuma atuk. Kalau lu rusakin, gue gak bisa dagang, Wih. Tuh kan, emak kalahnya cuma sama mesin blender doang. Mak, nyewon sewo gak ya, Mak? Saya sebenarnya gak pengen ribut, walaupun dalam hati saya, saya pengen berantem sama Mak. Tapi saya butuh kepastian dari Mak, saya butuh kejujuran dari Mak. Mak, ngomong dengan jelas, dengan lugas. Siapa yang sudah ngerobek gaun pengantin yang saya cahit? Manda mungkin gak tau? Ayo jawab jangan dimacang, ngomong, 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 ngomong. Mau... Anubi, iya... Astagfirullahaladzim, robek, bule! Gila, menurutmu ini apa? Bule! Itu kan baju maizmet yang buat dipake besok, bule! Itu tau. Kenapa bisa sobek, bule? Kalo bule tau jawabannya, bule enggak kan ribut-ribut sama Mak Tona seperti ini? Ternyata, Bu In, masalah baju robek. Aduh, saya jadi takut. Kenapa takut, bu In? Atau jangan-jangan? Bu In? Enggak, Pak. Bukan saya. Kalaupun saya, pasti gak sengaja. Aduh, iyaudah. Bu, eh permisi dulu, bu In, jangan. Eh, 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 napoy, napoy mau kemana? Sholat. Eh, emang berani sholat di rumah? Segitu aja takut. Apa? Oh iya, mending cari aman aja deh, mau sholat, bu In. Ya, yaudah, bu In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini gimana anak napoy lagi pergi? Aduh, gimana sih cara masuknya nih? Mana sih akam banget lagi? Gue jujur sama lu, bukan gue yang nyobekin. Apa ya? Kalau misalnya bukan emak yang ngerobekin baju pengantin saya, terus siapa? Masuk baju pengantinnya robek sendiri? Enggak mungkin toh, Mak. Mak. Pokoknya bukan gue, Dawi. Bukan gue. Mak, Mak, Mak Tono tau enggak siapa yang ngerobekin? Oh, Ismit, gue tau. Tapi gue gak mau kasih tau. Itu namanya emang sudah membela kehajatan. Kejahatan, Wi. Kejahatan. Namanya juga lakai emosi. Wi, gue cuman belain orang. Biar kagak lu marahin. Udah, lu jangan ribut. Lu kan tukang jahit. Cuman sobeknya segitu, jahit aja lagi. Soal itu mah kecil, Wi. Betul, enggak masalah. Menjahit adalah hal yang gampang buat saya. Tapi yang susah adalah membuat Mak jujur dan ngaku dan tidak melindungi siapa pelaku kejahatan itu, Mak. Kalau Mak melindungi pelaku kejahatan itu, berarti Mak adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Astaga, Mak. Aji, mencoba itu. Eh, udah terserah lu. Lu mau ngomong apa, Kek? Mak. Udah ngaku aja siapa yang ngerobokin baju penggantiannya Mak Ismet. Gue lewi orangnya pemaat kok. Bener, Mas Ismet. Sungguh, Mak. Jamin ya? Oh, oh. Sini, sini, sini. Mas Ismet. Sebenarnya yang terusakin emangnya, Mas Ismet. Eh, nanti, nanti. Ma, ma, ma. Itu. Mama, jangan dikaji tau, Mak. Coba itu. Bisa diem dah, saya lagi telpon. Report, report, report. Tricks, tricks, tricks. Waalaikum salam. Wan Farouk, komandan hajatan, tim privilege, W.O.W.W. Organizer. Manjat, manjat, manjat. Di sini, Wiby Sundari speaking. Hmm, kirain mau telepon Mak Ismet. Wan Farouk, apakah di situ ada burung lah? Maaah. Marom lah. Oh, Allah, bule. Ana lagi enggak sama marom lah. Ana lagi makan sore sama anak buah Ana nih. Wan Farouk, saya tunggu di sini sekarang juga. enggak pakai lama dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ngerasain ganjil gitu ya. Anak ngerasainya gimana gitu punya bos perempuan. Tapi ya sudahlah. Ayo kita ikuti, yuk. Kayaknya, kan kita masih boleh makan. Anak-anaknya juga mau makan. Saking workaholic, gila kerja, sampai lupa makan. Jangan sampai asam lambung. Tapi kok agak-agak gimana ya? Bule kayaknya suasana situasi hatinya tuh kayak marah waktu nanyain mak Rom lah. Apa ya, Wan? Eh, jangan encer udah makan banget. Heran. Ini orang aja yang gak bisa berantem lagi. Udah makan dulu deh. Cool. Beneran. 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 Beneran.